Karena itu tulisannya berbeda-beda, tapi aspirasinya sama, tujuannya seragam, yaitu peruh, peruh, kita menginginkan perubahan yang sesungguhnya, bukan perubahan yang basah-basih. Kita bergerak untuk bisa menggeser yang disebut sebagai pengambilan manfaat atas ketimpangan. Dan beberapa waktu yang lalu kita mendengar obrolan ruang-ruang tertutup yang mengatakan bahwa beberapa orang menguasai sepertiga perekonomian Indonesia, sementara 280 juta lainnya harus berebut sisanya. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Rakyat Indonesia harus mendapatkan kesempatan yang setara, harus mendapatkan masa depan yang setara. Karena itu kita bergerak untuk melakukan perubahan. Dan kita menyadari bahwa yang diseberang sana, yang ingin menjaga agar dominasi jalan terus, tidak akan mendiamkan begitu saja. Tapi kita tidak menghadapi mereka dengan angkara murka. Kita hadapi mereka dengan welas asih, dengan rasa kasih. Surodiro Joyo Ningrat, Lebur Dening Pangastuti.